Makassar, selebesmagazine.com Pasangan Deni Pomanto, Fatmawati RMS difavoritkan memenangkan Pilkada Kota Makassar 2020. Hal itu mengacu pada hasil survei yang baru saja dirilis Selebes Research Center, CRC, Senin, 12 Oktober 2020. Dari survei CRC untuk pemilihan wali kota dan wakil wali kota Makassar itu diketahui pasangan bertaglian Adama itu unggul jauh dari tiga saingannya. Dikutip teraskata.com, survei CRC dilakukan di seluruh wilayah kota Makassar yang telah memiliki hak pilih. Survei melibatkan seribu responden, CRC menggunakan metode penarikan sampel multistate random sampling. Dengan dugaan toleransi kesalahan plus 3,0 persen dengan selang kepercayaan 95 persen. Sampel dilakukan di 15 kecamatan yang didistribusikan secara proporsional, kata manajer riset CRC, Muhammad Nur Hidayat. Pengumpulan data dilakukan dengan metode tatap muka, menggunakan kuesioner pada tanggal 25 September sampai tanggal 5 Oktober. Kualiti kontrol terhadap hasil wawancara yang dilakukan secara random sebesar 20 persen dari total sampel oleh supervisor dengan kembali mendatangi respon terpilih spot check. Hasilnya, elektabilitas pasangan Deni Pomanto, Fatmawati RMS yakni 40,4 persen. Munafri Arifuddin, Rahman Bando, 23,5 persen. Kamsu Rizal, Fadli Ananda, 14,0 persen. Dan Irman Yassin Limpo, Zunun NH, 6,5 persen. Tidak tahu atau tidak menjawab 15,6 persen. Ini asalah hasil dari survei pertama setelah dilakukan penetapan pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Makassar, tambahnya. Ada pun popularitas dan akseptabilitas personal calon wali kota dan wakil wali kota, menempatkan Moh Ramadhan Pomanto 94,4 persen dan yang suka 78,5 persen. Syamsu Rizal yang kenal 83,6 persen dan yang suka 73,3 persen. Irman Yassin Limpo yang kenal 81,5 persen dan yang suka 56,2 persen. Munafri Arifuddin yang kenal sebanyak 81,5 persen dan yang suka 67,0 persen. Calon wakil wali kota, yang mengenal Fatmawati RMS sebanyak 55,8 persen dan yang suka sebanyak 59,4 persen. Abdul Rahman Bando dikenal sebanyak 43,6 persen yang suka sebanyak 51,3 persen. Fadli Ananda yang kenal sebanyak 37,3 persen dan yang suka sebanyak 47,0 persen. Andi Zunon yang kenal sebanyak 27,3 persen dan yang suka sebanyak 49,6 persen. Sekadar diketahui, pasangan Deni Pomanto Fatmawati, Deni Fatma, diusung oleh Partai Nasdem dan Gerindra. Kemudian Syamsu Rizal atau Deng Ical Fadli Ananda diusung PDIP dan PKB. Lalu Munafri Arifuddin Rahman Bando atau AP ARB diusung Partai Demokrat, PPP, serta Perindo. Sementara Irman Yassin Limpo Andi Zunon diusung Gokar, PAN dan PKS. Demikian Celebes Magazine memberitakan. Terima kasih. Terima kasih. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Celebes Magazine. Oke! Da-dah!